Salam adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih setiamu bagi kami Hari ini kami mau membaca dan mendengarkan cerita firman-Mu Berkatilah sehingga cerita firman-Mu dapat kami ingat senantiasa dan dapat menjadikan Pelajaran bagi kehidupan kami sebagai anak-anak sekolah minggu untuk menjadikan lebih baik Dalam namamu kami berdoa, amin Adik-adik yang dikasih Tuhan, adakah diantara adik-adik yang pernah mengucapkan janji? Janji kepada teman atau mungkin janji kepada orang tua? Nah, misalnya seperti ini nih Felix, mama mau jalan dulu ya sebentar Kamu tidak boleh main di luar Nah, kalau ada yang ketok pintu rumah kita Tidak usah dibukakan pintu loh ya Pokoknya kamu tetap tinggal di dalam rumah Paham? Felix paham ma, Felix janji tidak akan main di luar rumah Felix, main di luar yuk Tapi mamaku lagi jalan, terus aku tidak boleh main di luar Gak apa-apa, sebentar aja Felix Ayolah sudah, tapi jangan bilang-bilang mamaku ya Nah adik-adik, kira-kira bagaimana perasaan adik-adik ketika adik-adik tidak menepati janji yang adik-adik ucapkan pada kedua orang tua Ketika orang tua akan bawa ke rumah Nah, pasti akan ada rasa takut Takut karena dimarahi oleh papa dan mama Nah, mengapa ketika papa dan mama meninggalkan rumah Banyak pesan yang disampaikan kepada adik-adik Itu karena papa dan mama sangat mengasihi adik-adik Mereka tidak ingin terjadi sesuatu kepada adik-adik Adik-adik yang dikasih Tuhan Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel Sehingga dalam perjalanan dari Tanah Mesir sampai kepada Kanaan Tuhan selalu menyertai, menjaga bangsa Israel Nah, tetapi Tuhan mau agar bangsa Israel juga tetap maat dan setia kepada Tuhan Oleh karena itu, Tuhan memanggil Musa naik ke atas bulu Sinai Di sana, Tuhan menyampaikan perintah untuk diteruskan kepada bangsa Israel Agar dapat dilakukan oleh bangsa Israel atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan Nah, kira-kira apa ya di perintah itu? Nah, perintah Tuhan yang pertama adalah Tuhan katakan, kalau nanti kamu tiba di manaan Di sana, kamu pasti akan bekerja Lihat, kalau kamu bekerja Kamu harus punya waktu untuk mengistirahatkan tubuhmu Tanahmu juga harus diistirahatkan Agar tanah itu dapat menjadi subur kembali Dan dapat menghasilkan tanaman yang banyak Jadi, kamu harus menghitung waktu kamu bekerja Dan waktu kamu beristirahat Kenal? Tahun kamu harus bekerja dan tahun ke-7 Kamu beristirahat Nah, misalnya seperti ini Pada tahun pertama, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, dan ke-6 Bangsa Israel akan bekerja Tetapi pada tahun ke-7, mereka stop Lalu, mereka beristirahat Dan juga tanah yang mereka tanah Nah, dikadik, kalau sudah ada 7 kali waktu mereka beristirahat Itu dikalikan dengan ke-1 Maka, 7 kali 7 Dan dapat dengan 49 tahun Nah, pada tahun ke-50 Itulah yang disebut sebagai tahun Yobel Adik-adik, tahu tidak Pada tahun Yobel itu Semua orang akan dibebaskan Semua orang akan berbagi kasih Nah, kalau ada orang yang menjual tanahnya kepada saudaranya Atau kepada orang lain Maka, pada tahun Yobel Dia harus mengembalikan tanah itu Sehingga semua orang memiliki tanah yang sama Untuk dikelola pada saat mereka bekerja nanti Nah, kemudian Perintah yang ke-2 Perintah yang ke-2 Tuhan katakan Ingat, akulah Tuhan alamu yang membawa engkau keluar dari tanah perbudakan Karena itu, kamu harus menyembah hanya kepadaku Kamu harus menaati kehendakku Kata Tuhan kepada bangsa Israel Nah, kalau kamu taat Kalau kamu menyembah hanya kepadaku Maka aku akan memberikan berkat kepadamu Kira-kira apa ya berkat itu adik-adik? Nah, berkat itu adalah Tuhan akan mencurahkan hujan Sehingga tanah mereka akan menjadi subur Dan menghasilkan tanaman yang banyak Tidak akan ada peperangan Mereka akan hidup dengan damai Rukun satu dengan yang lain Nah, kemudian perintah yang ke-3 Perintah yang ke-3 Tuhan katakan Kalau kamu berjanji Kamu harus menepati janjimu Nah, dalam bahasa Alkitab itu disebut dengan Bernasar Misalnya, adik-adik diberi uang Rp2.000 Oleh Papa dan Mama Untuk diberikan sebagai persembahan Pada ibadah sekolah minggu Nah, uang Rp2.000 itu Jangan dikurangi Atau dibagi Atau diberikan Apapun juga Misalnya Dikasih Rp2.000 Terus Rp1.000 Terus Rp1.000 dipakai beli sosis Atau dipakai beli permen Nah, tidak boleh ya Tuhan tidak menghendaki itu Adik-adik Tuhan mau kita setia kepada Tuhan Hal yang sudah kita janjikan kepada Tuhan Untuk kita berikan Haruslah kita berikan semuanya Jangan dikurangi Atau Jangan dibagi dengan hal yang lain Nah, diberikan dikasih oleh Tuhan Demikianlah Perintah yang diberikan oleh Tuhan Kepada usaha Untuk diteruskan kepada bangsa Israel Agar dapat dilakukan oleh bangsa Israel Dengan baik Sebelum kita mengakhiri Cerita kita hari ini Kita membaca bersama Dimamat pasal 27 Ayat 28 Dimamat pasal 27 Ayat 28 Berkata demikian Maka tetapi Segala yang sudah dikhususkan oleh seseorang Bagi Tuhan Dari segala miliknya Baik manusia atau diruhan Maupun ladang miliknya Tidak boleh dijual dan tidak boleh memutus Karena segala yang dikhususkan adalah Bagi Tidak boleh dikhususkan oleh Tuhan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton